Pagi ini Bapak kami datang menghampiri tahta kekudusanmu, kami membawa korban pujian kami, biarlah korban pujian kami ini menyenangkan hatimu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan kekuatan dan kesehatan yang engkau selalu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak engkau imam besar aku, ku saju kau lebih dari yang lain. Ku saju kau di tempat tinggi. Dan ku datang menyembahmu. Saya mengajak jemaat untuk nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku saju kau di tempat tinggi. Ku saju kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu. Terima kasih. 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 Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, imam besar akimu. Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu kan. Iman besar aku, Iman besar aku Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Ku Kami memuliakan-Ku Kami memuliakan-Ku Tuhan, kami memuliakan-Ku Kami memuliakan-Ku Kami memuliakan-Ku Kami memuliakan-Ku Mari cemah Tuhan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama Oh, mulia kan Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh, Sarah, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, Sarah, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama katakan. Oh, mulia kan Tuhan, sebab Dia yang layak dibujiki. Oh, mulia kan Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh, Sarah, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, Sarah, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, Sarah, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, Sarah, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Kami memilih gunung batuku, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Kami memuji-Mu Kami meninggikan Engkau Kami meliakan Engkau Kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu Tuhan Kekal selamanya Kami meninggikan Engkau Kami meninggikan Engkau Kean Kami meninggikan Engkau salam selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita bertemu kembali dalam ada jawapan TV dalam program Intimisi Worship firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat demikian firman Tuhan akan saya bacakan karena iman habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahnya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati Habel adalah adik kandung dari kain tetapi apa yang dikatakan oleh Kitab Suci tentang Habel berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kain kalau kain dikatakan oleh Alkitab bahwa kain berasal dari si jahat tetapi tetapi habel dikatakan dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun baru bahwa habel adalah orang benar dalam kitab injel dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa habel adalah orang benar kemudian di kitab Ibrani sendiri yang kita baca disitu juga dikatakan bahwa habel adalah orang benar orang benar habel habel adalah orang benar itu yang membedakan kain dengan habel dan hasil akhir juga membedakan kain persembahannya korban persembahannya tidak diindahkan oleh Allah sedangkan habel persembahannya diindahkan oleh Allah diterima oleh Allah berkenan di hati Tuhan bahkan ketika habel dibunuh oleh kain sebagai orang benar teriakannya pun masih didengar oleh Allah ini satu hal yang luar biasa perbedaan kain dan habel yang dikatakan oleh Alkitab orang benar orang benar itu dikatakan dalam bahasa Alkitab itu dengan istilah dikayos dikayos ini adalah bahasa hukum dikayos dikayos ini adalah bahasa hukum itu arti yang pertama dikayos itu adalah orang benar nah orang itu dibebaskan dari tuntutan dari tuntutan kejahatannya kekeliruannya pelanggarannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya kemudian yang kedua dikayos ini dinyatakan kepada seorang bahwa dia dinyatakan benar dinyatakan tidak bersalah dan habel sebagai orang benar dihadapan Tuhan Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa habel adalah orang benar orang orang yang sudah dibebaskan dari segala tuntutan orang yang tidak bersalah nah kemudian kata itu berkembang menjadi dikayosis ini diartikan bahwa dikayosis adalah tindakan Allah untuk menghapus dosa orang berdosa atau orang bersalah dan memperhitungkan orang tersebut sebagai orang benar oleh karena kasih imannya oleh karena kasih karunia Allah karena imannya di dalam Yesus Kristus jadi iman habel sudah memandang bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang maha tinggi dan disitu habel dipandang benar di hadapan Allah melalui kasih karunianya oleh karena imannya di dalam Yesus Kristus jadi kebenaran yang didapatkan oleh orang tersebut bukan karena kebenaran orang yang bersangkutan tetapi karena penumpahan darah Tuhan Yesus oleh untuk orang tersebut dan itu dilakukan untuk menuhi tuntutan hukum Torah atau pengenapan hukum Torah jadi Allah menyatakan dan meletakkan dasar yang adil memungkinkan dia mengampuni dan menerima orang berdosa karena naimahnya habel adalah orang benar orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan ketika dia memberikan persembahan persembahan korban persembahan kepada Allahnya dia mengenal siapa itu Allahnya dia tahu dan dia menjalin persekutuan menjalin hubungan secara pribadi dengan Allahnya itu dia berjuang karena imannya memberikan yang terbaik bagi Allahnya dia berperlilaku benar dia bersikap benar dia berkata benar sehingga ketika dia membawa kurban persembahannya di hadapan Allah kurban persembahan habel itu berbau harum di hadapan Tuhan diindahkan di hadapan Tuhan karena memang dia orang benar oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena imannya kepada Tuhan perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh habel bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus setiap orang percaya saya dan saudara adalah orang benar oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus oleh karena iman itu kita mendapatkan kasih karmiah Allah kita diterima kembali bukan bukan karena usaha kita kebenaran kita kekuatan kita tetapi semata-mata karena pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus dimana dia menumpahkan darahnya untuk untuk menjadi tebusan bagi saya dan saudara supaya saya dan saudara dibebaskan dari hukuman dibebaskan dari segala tuntutan dibebaskan dari segala kejahatan dibebaskan dari segala kekeliruan karena darah Kristus itu menyucikan menghapus segala dosa dan kejahatan setiap orang yang dibenarkan sehingga setiap orang layak untuk datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan ketika seorang dibenarkan dihadapan Allah oleh karena imannya dan menerima anugerah maka iman itu menghasilkan perbuatan yang benar iman itu menghasilkan perilaku yang benar iman itu menghasilkan sikap yang benar iman itu menghasilkan perkataan yang benar maka hidup kita menjadi benar dan ketika hidup kita menjadi benar karena iman kita di dalam Yesus Kristus karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Kristus maka pujian kita penyembahan kita persembahan kita ucapan syukur kita akan berbau harum di hadapan Tuhan dan semuanya itu pasti akan memulihkan Tuhan sebaga sebaga persembahan persembahan diindahkan dan memuliakan Tuhan maka apa yang kita lakukan ucapan syukur kita persembahan kita puji-pujian kita penyembahan kita perbuluhan perbuluhan kita atau apa saja yang kita berikan kepada Tuhan akan diindahkan oleh Tuhan akan berbau harum oleh Tuhan jika kita melakukannya di dalam iman di dalam nama Yesus dan itu merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semuanya Tuhan memberkati kita amin mari kita berdoa Bapak yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dimana kami sebagai orang berdosa orang yang bersalah orang yang telah melakukan kekeliruan kejahatan karena kasih dan keadilan ada pengampunan ada penyelesaian karena Kristus telah menggantikan tempat itu karena Kristus telah menanggungnya karena Kristus telah menyelesaikannya bagi kami bawalah kami Tuhan untuk hidup sebagai orang benar biarlah karena anugerah mu iman kami menghasilkan sikap perilaku perbuatan dan perkataan yang benar sehingga apa yang kami katakan apa yang kami lakukan semua memuliakan Tuhan bahkan ketika kambah korban persembahan di hadapan Tuhan entah itu korban syukur korban perpuluhan korban pujian korban penyembahan kami semuanya berbaru harum di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan pimpinlah hidup kami dengan roh kudus sehingga kami menghasilkan buah buah pertobatan dan buah buah roh kudus agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin salam terima kasih Terima kasih.